Terima kasih telah menonton Halo selamat siang Siap parti siang ini? Habis makan kan? Saya cukup yakin mungkin tidak banyak dari kita yang ngeh atau sadar Ternyata Indonesia kita yang terdiri dari banyak sekali suku dan etnisitas Ternyata di level pemerintah daerah kita memiliki banyak sekali peraturan daerah atau perda-perda Atau bentuknya kadang tidak berupa perda, kadang berupa aturan atau larangan yang ternyata diskriminatif terhadap warganya sendiri Ada yang mau nebak kira-kira berapa ya? Kira-kira just a wild guess Ada yang mau nebak? Seribu? Seratus ribu? Wah dasyat Angkanya agak lebih jauh daripada yang terinventarisir kita lihat ya Ini menurut Komnas Perempuan Setidaknya ada 421 peraturan diskriminatif Dimana 333 diantaranya menyasar langsung ke perempuan Contohnya apa? Ada salah satu aturan di Aceh yang melarang perempuan untuk duduk minum kopi Bersama dengan lelaki yang bukan suaminya atau keluarganya Jadi duduk minum kopi gak boleh Kemudian di Papua ada juga larangan Dimana jam-jam tertentu warga itu tidak boleh berjualan Tujuannya agar lebih banyak orang yang beribadah Umumnya ini akhir pekan ya larangannya Diskriminatif karena meskipun dia tidak beribadah di hari itu Tetapi tetap tidak boleh jualan Jadi tidak bisa mencari nafkah Di tempat lain misalnya tidak jauh dari tempat kita duduk saat ini 2-3 jam berkendara sudah sampai di Provinsi Jawa Barat Ada aturan yang ketat untuk perempuan-perempuan ketika keluar rumah Bahkan ketika perempuan itu dianggap tidak memenuhi aturan Atau sudah memenuhi cuma kurang Kurang panjang dan sebagainya Bisa diperlakukan cukup keras oleh polisi-polisi moral Yang otomatis bermunculan menertibkan ini Perilaku yang diterima menurut Komnas Perempuan Wawancara langsung dengan para korban Ada yang diteriaki di jalan Ada yang diludahi Disiram cat sampai dengan ditarik bajunya hingga Anggota tubuhnya tersingkat Ini menurut Komnas Perempuan Nah kalau kita lihat aturan-aturan ini lahir dari proses yang namanya proses legislasi Kalau bentuknya peraturan daerah Proses legislasi ini melibatkan siapa? Melibatkan kepala daerah Bisa bupati, wali kota, gubernur dan legislatifnya atau DPRD tingkat 1, tingkat 2 Nah ini menjadi menarik ya Dan oleh karena itu awalnya kami terjun pertama kali karena ingin Oh ini gak bisa nih DPRD itu bisa duduk di sana harus dicalonkan oleh partai politik Gak bisa independen Oleh karena itu kami memberanikan diri Berjuang membentuk partai politik Supaya bisa ikut dalam proses legislasi Menghalangi lahirnya peraturan-peraturan yang diskriminatif Nah ada temuan yang menarik dari salah seorang peneliti Dia doktor ilmu politik dari Northern Illinois University Namanya Michael Buller Dia meneliti perda-perda diskriminatif yang ada di Indonesia Dan ada bukunya kalau mau dicari di Kindle ada di Amazon Juga ada The Politics of Sharia Law Sayangnya baru bahasa Inggris, gak ada bahasa Indonesia Dan temuan yang menarik dari Michael Buller Ternyata kebijakan-kebijakan yang diskriminatif itu Yang aktif mulai dari mengusulkan, mengawal sampai menggolkan jadi peraturan Itu bukanlah partisipasi aktif dari partai-partai agama Ternyata justru dari partai-partai yang platformnya nasionalis Jadi ini menarik karena kontradiktif Seharusnya partai nasionalis itu lebih pluralis Kebijakannya inklusif Tapi temuannya Michael Buller justru kontradiktif Yang nasionalis malah meng-encourage lahirnya Peraturan-peraturan yang diskriminatif Nah di bukunya juga Michael Buller menemukan sebuah pola Kalau seseorang itu menjadi kepala daerah periode pertama Dia produktif membuat peraturan-peraturan diskriminatif Karena memang ada marketnya, ada orang-orang yang suka Ketika peraturan-peraturan ini dibuat Nah ketika masuk periode kedua Tidak ada periode ketiga ya Jadi maksimal kan hanya dua periode orang bisa dipilih Di periode kedua Ketika tidak ada kebutuhan lagi untuk dipilih di periode berikutnya Produktifitas membuat peraturan-peraturan diskriminatif Menjadi turun Nah ini ada pola yang menarik ditemukan oleh Michael Buller Polemik tentang kebijakan-kebijakan diskriminatif Ini ada yang suka, ada yang enggak dan sebagainya Kalau yang diuntungkan ya mungkin senang Tapi yang didiskriminasi tentu jadinya protes dan menjadi polemik Ini lama-lama membuat orang lupa atau teralihkan fokusnya Bahwa sebenarnya orang-orang yang menjadi kepala daerah Yang duduk di legislasi Itu punya tugas yang sangat penting Ngurusin hal-hal yang sangat substansial untuk hidup masyarakatnya Contohnya apa? Kita lihat harusnya pemerintah daerah DPRD itu berpikir Tentang bagaimana caranya menekan angka kematian ibu dan bayi Ini tugasnya mereka Bagaimana caranya mengatasi stunting Ada yang familiar dengan stunting? Familiar ya Angka stunting di Indonesia menyeramkan Kalau saya bilang 30% anak Indonesia mengalami stunting Berarti hampir satu dari tiga anak bayangkan Dalam kondisi kurang gizi akut Badannya kerdil Pertumbuhan otaknya juga tidak optimal Bagaimana kita bisa bicara Indonesia nanti bersaing dengan negara-negara lain Bicara soal sumber daya Belum soal prasarana, akses, teknologi dan sebagainya Bicara soal sumber daya aja udah kalah Nah ini problemnya pemerintah daerah juga Harusnya yang dicarikan solusinya Disini banyak anak-anak muda Challenge kita, pergumulan kita hari ke hari adalah tentang pekerjaan Ya enggak? Nah hari ini pengangguran terbesar itu disumbangkan oleh sekolah menengah kejuruan Padahal harusnya kalau orang masuk SMK harapannya lulus langsung bisa kerja Ternyata hari ini faktanya justru banyak yang menganggur dari SMK Nah orang suka lupa, ah yang salah presiden nih, yang salah pemerintah pusat Orang suka lupa bahwa sekarang itu kita sistemnya tidak lagi sentralisasi tetapi desentralisasi Jadi terkait dengan sekolah termasuk SMA, SMK itu ada di bawahnya ranah pemerintah provinsi SD, SMP ada di bawahnya pemerintah kabupaten, kota Madia Jadi kalau kita bicara kenapa nih SMK kok banyak yang nganggur Itu harusnya menjadi PR yang dicarikan solusinya oleh pemerintah level provinsi DPRD tingkat 1 juga Karena memang ada di bawah otoritasnya mereka sekarang Gimana caranya supaya ada link and match antara lulusan dengan kebutuhan industri Jangan kebutuhan industri ini sudah enggak ada atau sudah jenuh Tapi SMKnya terus mencetak lulusan di jurusan itu Nah itu jadi problem Ini yang harusnya di address Cuman tadi orang terlupakan dengan polemik yang tadi Kebijakan-kebijakan yang ngurusin ranah personal orang Tapi yang ranah umum justru akhirnya luput untuk diurusi Nah untuk inilah kami kemarin berjuang menjadi salah satu peserta pemilu Dan ternyata kami kalah Belum cukup suaranya untuk sampai di level nasional Karena dibutuhkan sekitar 6 juta ya kita baru separuhnya Nah di level DPRD kita berhasil mengambil atau mengamankan Sekitar 72 kursi level provinsi dan kabupaten kota Madia Dan mereka sekarang sudah mulai bekerja Tetapi kalau kita mau bicara soal perubahan Enggak bisa nih mengharapkan mereka yang ada di legislatif Ataupun pemerintah eksekutif ya Harus sama-sama contohnya Ada wacana belum lama ini KPI komisi penyiaran Mau mengawasi konten Youtube, Netflix, Facebook Di sini yang suka nonton Netflix, Youtube, pake Facebook boleh Enggak ketawa loh Banyak ya semuanya bersuara Nah itu kalau mau diawasin gimana ceritanya Nanti kita nonton Netflix, nonton Youtube di blur Ya kan saya kalau nonton Doraemon sama anak saya Si sukanya masih di blur Netflix nanti tayangannya disensor, dipotong dan sebagainya Nah ini kita ajak netizen, eh ini ada begini loh Kita buat petisi di change ORG Kemudian yang tanda tangan syukurlah nyampai hampir 80 ribu orang Lalu kita bawa sama-sama simbolis kotak petisi itu kepada KPI Diantar sama-sama netizen, lalu kita kerjaannya banyak nih Kita harus komunikasi terus dengan media Make sure mereka juga ikut mengawal kasus ini Karena kalau gak ribut, ribut beneran ya Kalau gak ribut, cuek aja Nah akhirnya kita lumayan ribut-ributnya sampai nasional Beberapa kali juga diundang di televisi, kita debat dan sebagainya Akhirnya karena ada public pressure At least sampai dengan saat ini nih KPI-nya usulan itu kempes Tapi bukan berarti aman loh Karena biasanya kalau udah kempes Di luar dari radar media Luar perhatian publik Biasanya isunya hidup lagi Tapi diem-diem Toto udah jadi aja Nah ini makanya harus terus kita awasi bersama-sama Tapi kolaborasi antara kekuatan politik Dengan netizen, dengan masyarakat Terbukti efektif Plus media Di Bandung Saya ini baru awal minggu ini ke Bandung Hari Senin apa Selasa kemarin Karena undangan ke sebuah kampus di sana Terus saya sempatkan untuk breakfast meeting Sama tiga orang anggota DPRD Kota Bandung Dari organisasi saya Ini fotonya tiga orang ini Kelihatan gak mukanya? Kelihatan masih imut-imut lah ya Ini umurnya yang Saya lupa nih yang di bawah 30 tahun yang mana Pokoknya dari tiga orang ini Dua itu umurnya di bawah 30 tahun Yang satu umurnya 32 tahun Mereka semuanya tadinya dari sektor swasta Ini pertama kalinya mereka jadi anggota Dewan Ya mukanya masih innocent semua Serius? Terus mereka cerita pengalaman mereka selama hampir tiga minggu jadi anggota Dewan Kota Bandung Mereka setiap hari ngantor Jam 8 pagi tank udah nyampe kantor Terus mereka bilang bahwa kaget mereka karena kok sepi kantornya Selain dari mereka cuma ada satu fraksi lagi yang juga tiap hari datang jam 8 pagi Selebihnya gak ada orang Karena mereka konsisten datang pagi lalu mulailah jadi bahan omongan dari para ASN disana Ih lucu juga ya anak-anak ini Tiap hari datang pagi loh gitu kan Kasah kusuk-kasah kusuk Lama-lama Akhirnya ada yang jadi gak enak hati Karena dibanding-bandingin kan itu anak yang kecil-kecil aja datang pagi Yang udah lebih tua Gak datang dan sebagainya Akhirnya mulai Mereka ini baru ngantor sekitar tiga mingguan Akhirnya mulai beberapa Karena gak enak digosipin Mulai datang ke kantor pagi-pagi juga Mulai gitu ya Nah satu fraksi lagi yang juga datang pagi setiap hari jam 8 Adalah fraksi PKS Tepuk tangan buat PKS Sambil tepuk tangan kita mikir Selanjutnya Di Jakarta Di Jakarta kemarin heboh-heboh ini ada pin emas nih Ternyata setelah nyebur nih kita baru tahu Sebelumnya gak pernah ya kita denger ribut-ribut soal pin emas Ternyata anak-anak ini mempertanyakan Ih kenapa juga sih apa pentingnya Anggota Dewan itu dapet pin emas 22 karat Yang harga satu pinnya 5 juta rupiah Jadi kalau di total Seratusan anggota Dewan itu Budgetnya sekitar 1,3 miliar Itu baru Jakarta aja Di tempat lain Gak tentu emas Jadi gak mesti dong Gak harus Kenapa Jakarta harus emas Akhirnya mereka menolak Dan sekarang kita lagi jualan nih Kalau ada yang mau beli pin kuningan Dijual 50 ribu saja Kan nolnya hilang 2 Lumayan Ngirit Dan Ada yang mulai ngikutin Menolak juga Meskipun gak beli dari kita Dan saya denger kemarin di DPR RI Juga ada yang mulai menolak Tapi it's something Mungkin kalau teman-teman ngikutin ya Ini sebuah praktek disrupsi yang kita mau lakukan Tapi kalau kita bicara cuman Jakarta Cuman Bandung Cuman soal Netflix Ya kapan Indonesia berubah Ya gak Kalau kita mau melihat perubahan yang besar Yang terstruktur masif Ya harus masal gitu Harus benar-benar terstruktur Semuanya ikutan Contoh sederhana Saya yakin disini semua sih Dari penampakannya Pastinya gak 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 apa ya Gak Atau yang pastinya biasa Untuk berbelanja online Ya gak Iya gak Iya ya Iya lah Gak usah Malu Nah Kalau belanja online itu teman-teman Kita kan gak tahu ya Dari begitu banyak toko Yang daftarnya ada di toko online itu Di e-commerce Ini tokonya gede apa kecil Orangnya Jujur gak ya Kan kita gak tahu Dia lulusan apa Orang yang bisa dipercaya atau enggak Kita gak tahu nih Cuma ada profil foto dikit Dan yang menjadi kita patokkan Apakah orang ini oke atau enggak Dari apa Review Dan rating Dan meskipun orang yang gak kelihatan Gak ada CCTV tokonya Dan sebagainya Tapi orang-orang ini Penjual-penjual ini Semuanya takut ya Kalau beneran ya Harusnya dia takut untuk nipu Ngambil duit barang yang gak dikirim Dan sebagainya Atau kirim barang bekas Dan sebagainya Karena dia tahu Kalau ada rating atau review yang jelek Di end tokonya Ya enggak Pasti tuh netizen udah dengan kejamnya Akan memberikan rating dan review Netizen maha benar Nah Kalau di online shop Bisa ada transparansi Mengapa di public sector Anggota dewan yang terhormat Kadang-kadang mau dipanggil yang mulia itu Kenapa enggak ada transparansi Kalah sama online shop Ya enggak Nah Untuk itu Terima kasih Untuk itu Kami membuat aplikasi ini Ini aplikasi Dimana semua anggota dewan Saya enggak bisa bilang Semua partai Karena saya enggak bisa paksa mereka Yang saya bisa paksa Dari organisasi saya sendiri Saya paksa Saya minta tanda tangan kontrak Dari masih jadi caleg Jadi mereka kalau terpilih Harus laporan ke publik Setiap hari Kalau rapat Harus live streaming Kalau enggak ada live nya Berarti kamu bolos Kamu bolos Lebih dari 10% Berarti kamu dipecat Kalau rating sama review kamu Jelek Mohon maaf Ada sanksi yang menunggu Dan sanksi yang paling berat Bisa berupa Pemecatan Kita enggak bisa mengawasi Semua orang Tapi dengan adanya Bekerja bersama-sama Kita bisa membuat Orang-orang ini Bekerja dengan baik Meskipun enggak ada Enggak ada yang melihatkan Mereka 24 jam Karena mereka tahu Mereka diawasi Oleh publik Nah Apapun Pilihan Partai politik Atau pilihan Calon Teman-teman Kemarin Waktu bulan April Atau Kalaupun Memilih yang putih Alias golput Enggak masalah Ini Tugas kita bersama Tanggung jawab kita bersama Untuk memastikan Mereka yang sudah duduk Itu doing their job Tidak Hanya sekedar Absensi Nitip absen Enggak jelas kerjanya apa Terus gimana dong Saya kemarin pilihannya beda Mereka enggak ada aplikasi Saya enggak milih Bahkan gitu Enggak masalah Kita Tetap bisa Menuntut mereka Untuk Lapor dong kinerjanya Kan wakil rakyat Dibayar oleh gaji masyarakat Dengan cara inilah Maka kita akan bisa Melihat perubahan Kalau kita sama-sama Melototin mereka Jangan cuek Karena ketika kita cuek Ketika mereka Mikir Oh saya itu Enggak ada yang ngeliatin Saya masuk atau enggak Enggak ada yang tahu Saya tidur atau enggak Enggak ada yang tahu Nah disitulah Jadi seenak-enaknya Ini bukan Sama sekali bukan Soal PSI Sama sekali bukan Soal saya Ini soal Kamu Ini soal Hidup Kita semua Ini soal Indonesia Dan pastikan Nasib kita Tidak ditentukan oleh Orang-orang yang Tidak bisa diawasi You are in control Not them Terima kasih Terima kasih Terima kasih